Merebaknya pemberitaan virus corona atau COVID-19 menyebabkan jumlah penumpang di Bandara Internasional Supadio Pontianak Kuburaya mengalami penurunan 5% dari bulan sebelumnya. Penurunan jumlah penumpang baik domestik maupun internasional tersebut dimulai sejak bulan Februari 2020. Merebaknya isu wabah virus corona di Indonesia sejak Januari lalu menyebabkan penggunaan jalur transportasi udara di Bandara Internasional Supadio Pontianak Kuburaya alami penurunan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Eri Barlianto mengaku sejak bulan Februari lalu jumlah penumpang di Bandara Supadio Pontianak mengalami penurunan hingga 5% yang disebabkan oleh wabah virus corona. Kalau terkait pergerakan penumpang maupun pesawat memang fluktuatif dari Januari sampai Februari untuk penurunan, untuk pergerakan penumpang, Januari kita memang ada peningkatan. Mungkin waktu itu isu virus corona belum seperti sekarang. Untuk Februari kemarin terjadi penurunan penumpang. Penurunannya itu sekitar 6% dan untuk bulan Januari kenaikannya juga sekitar 5-6%. Tapi kalau untuk pergerakan pesawat, memang dari Januari sampai Februari memang kita ada peningkatan. Ini diperbandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Eri Barlianto menambahkan, terkait dengan merebaknya isu virus corona ini, pihaknya sudah melakukan berbagai langkah untuk antisipasi masuknya virus corona di Kalimantan Barat. Salah satunya dengan melakukan screening terhadap para penumpang di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar, AINews, melaporkan.